ini kodak kritik Indonesia ini baru pulang Afid baru pulang dari Amerika ya Iya betul dan saya menduga ini dicuci otak di Amerika atau gimana jadi agen Amerika Oke mengikuti sebuah program apalagi ke Amerika itu kan bukan hal yang biasa seharusnya ya karena biayanya mahal dan mungkin tidak semua orang punya kesempatan itu nah saya pengen dengar nih dari Afid apa yang api dapat di sana itu yang mungkin tidak ada di sini kita ngobrol-ngobrol masalah itulah gini ya aku kesana kayak mimpi juga sebenarnya ya enggak menyangka bahwa bisa dipanggil sama kerutaan Amerika diundang ke Amerika untuk berkunjung ke beberapa negara bagian di sana kalau ditanya apa yang hal yang baru saya dapatkan eh selama ini kan sering saya pergi ke beberapa provinsi Jakarta dan sebagainya yang paling sederhana bang sebenarnya jalan kaki pejalan kaki itu sangat dihormati pejalan kaki sangat dihormati ya iya pejalan kaki Pak Nah ini kan di khususnya di tempat yang aplik kunjungi lah ya Iya atau memang kita bisa ambil kesimpulan di seluruh Amerika demikian saya nggak bisa ngambil kesimpulan itu tetapi di DC sempat saya kesana habis itu ke tiga negara bagian lainnya dan negara-negara bagian itu bukan negara-negara saya yang wah ya kan dengan wah tapi pejalan kaki sangat terhormat itu menariknya sangat terhormat ini kan Apit ikut program namanya kalau nggak salah internasional ya visitor leadership program ya betul jadi program kunjungan apa pemimpin-pemimpin nah gitu ya Nah oke balik ke tadi pejalan kaki itu gimana cara menghormati pejalan kaki di Amerika yang begini yang pertama ada jalur khusus misalnya ketika saya di DC selain banyak pohon ya sangat rindang kalau kita akan suka potong pohon ya kalau udah ada ini rapor kalau jelain Indonesia enggak ini faktanya faktanya Banda Aceh silahkan lihat misalnya ada pohon yang rindang bisa kita berduduh kami-kami yang miskin ini yang enggak punya mobil kan bisa berjalan ini enggak tapi ketika di DC saya sempat berjalan jalan kaki itu sekitar tujuh kilo tujuh kilo keliling itu sangat nyaman yang pertama memang pengendaranya sangat menghorbaki kita ketika kita mau lewat pasti akan mereka berhenti mau nyeberang menyeberang misalnya apapun lah di ini pasti mereka pengendara mobil itu itu pasti berhenti dan memberikan kesempatan kita terlebih dahulu gitu bayangkan kalau kita di Panda Aceh Pak berarti pengendara di sana enggak enggak berani gitu ya kurang nggak seperti pengendara di sini pengendara sini kan berani itu orang mau lewat dia berani berani menyeberang terus bisa ketabrak ya yaitu terlepas misalnya ada aturan dan sebagainya tetapi ketika menghormati orang berjalan kaki saya pikir itu yang saya temukan yang memang saya tidak menemukan di ketika di Indonesia terutama di Aceh ya di Aceh saya pikir itu yang harus kita perbaiki kalau di Aceh malah orang jalan kakinya enggak tidak ada gitu klakson-klakson kita enggak tahu kenapa orang enggak mau jalan kaki di sini apakah karena tidak ada fasilitasnya bisa jadi bisa jadi Oh yang buat fasilitas melihat nih nggak ada yang jalan jadi untuk apa kita buat itu bisa jadi nah balik ke Amerika tadi Apakah api pernah-pernah ini enggak pernah ngobrol-ngobrol dengan warga setempat kenapa mereka bisa begitu menghormati pejalan kaki itu eh aku sempat eh apa namanya ketemu namanya home hospitality jadi kami berkunjung ke satu keluarga yang kamu yang kemudian kami dijamu dengan ala mereka pastinya ya tapi saya tidak tidak menggunakan minuman-minuman yang inilah tetap disediakan karena saya muslim ketika itu saya muslim kemudian bukan disediakan makanan yang halal lah ya saya tanya tapi enggak ada yang tahu pun kalau minum atau apa Tuhan tahu Tuhan tahu ya saya tanya memang bukan soal aturan memang ada aturan kalau sempat ini mereka bisa dicabut lisensinya SIM dan sebagainya tetapi mereka mencoba menghormati memang orang-orang yang berjalan kaki itu itu karena memang kenapa kita harus mendahalui tetapi berikanlah jalan kepada mereka untuk terlebih dahulu karena mereka hanya berjalan kaki dan disana juga saya tanya memang disarankan memang untuk sering berjalan kaki jalan kaki dengan sehat itu sehat dan hemat sehat dan hemat tapi dibenci jadi pengusaha karena transportasinya laku sepeda sepeda nggak laku sepeda motor nggak laku dan sepeda motor nggak ada disitu selama tiga minggu saya tiga minggu disana cuman hanya lima motor yang saya lihat itu pun oke yang motor gede jadi nggak ada sempat motor saya tanya kenapa soal keamanan katanya soal keamanan bahwa itu tidak terjamin dan sebagainya mereka lebih aman jalan kaki ya jalan kaki dan memakai pabrik pabrik transportasi atau mobil sendirilah karena kan murah-murah nabang mobil berarti kenaikan BBM di Indonesia enggak ada pengaruh di Amerika ya ya mereka akan penguasa dunia kapitalisme dunia itu mereka punya harga BBM sendiri ya Iya selain tradisi menghormati penjalan kaki ada yang hal lain yang menarik banyak mungkin ketika saya di eh dimana di santafi santafi itu mereka sangat mengharapkan soal budaya budaya peninggalan jagar-jagar budaya itu sangat warisan budaya itu mereka sangat menghargai ada satu di eh suku Pablo orang indian ya indian itu ya indian bangunannya dari tanah liat dan sebagainya itu sudah menjadi warisan UNESCO ya ada di UNESCO saya datang ke sana dan itu adat mereka itu eh apa namanya tata pemerintah mereka itu dikuasai oleh eh ketua adat yang ada di sana itu dan pemerintah Amerika enggak bisa mengkortak hati apapun semacam otonomi bagi daerah itu eh iya semacam otonomi khusus memang diakui oleh negara federal bahwa mereka punya tatanan kehidupan masing-masing tatanan kehidupan yang ada tetapi tetap tidak melanggar aturan yang lebih tinggi jadi pemerintah Amerika menghargai ya padahal dulu orang Amerika yang awal-awal datang ke benua itu kan dia bunuhi indian tuh ya kok masalah dulu gitu ya ya saya juga sempat ketemu juga orang yang kalau lihat di Facebook saya itu saya lupa namanya dia bercerita banyak soal bagaimana kakek nenek dia itu dibunuh menjadi perutakan dibantai dan sebagainya kami bercerita di samping sungai ketika itu dia sampai nangis bang sampai nangis aku sebenarnya semua tim itu yang cewek-cewek itu sempat nangis aku sebenarnya coba menahan jangan menangis ada penerjemah menahan memang eh kenapa bisa tersentuh karena memang kami berada di titik lokasi pembantaian dan sebagainya itu 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 di di masa-masa awal-awal bangsa ya 300 200 tahun yang lalu lah ya sangat lama dan dia punya museum saat ini museum khusus suku-suku dari mereka itu nah berarti setelah dulu dibantai sekarang di di akrab-akrabin lah oleh pemerintah Amerika ya tapi kan sekarang mereka udah apa namanya nggak terjadi diskriminasi lagi lah oke eh ini menariknya gini pembantaian itu kan juga pernah terjadi di Aceh gitu ya mungkin kalau saya coba apa iseng-iseng saya tarik ke Aceh gitu nah setelah dibantai mungkin Amerika ada pengakuan pernah melakukan pembantaian pemaafan atau apalah mungkin yang pernah aku dengar itu yang terjadi sebenarnya makanya sebenarnya bagaimana saling memaafkan itu yang terjadi jadi eh lagi saya lupa namanya beliau dia sudah memaafkan tetapi tidak untuk melupakan nah tapi apa yang terjadi di masa lalu itu itu menjadi pelajaran bagi dia kemudian masa akan datang itu jangan lagi terjadi saya pikir pelajaran saja harus seperti itu saya enggak tahu KKR bagaimana nanti Oh enggak tahu bagaimana bisa enggak kita melakukan itu jangan-jangan KKR masih ada apa enggak tahu enggak ada tangga nih nanti kepa-kapa kita undang kemari KKR KKR saya pikir harus apa namanya enggak mesti harus belajar kesanalah tapi bagaimana kita berupaya untuk saling memaafkan lah ya jangan hanya bagi-bagi tanah Bang enggak selesai itu menyindir-nyindir terus nih pulang-pulang dari Amerika menyindir terus nah iya nih bagi-bagi tanah hutan hancur lah oh iya dan dalam program yang program kunjungan ini juga ada diberi apalah brainstorming tentang lingkungan juga masalah ya tentang hutan atau polusi tema saya kan memang soal advokasi lingkungan di kawasan industri jadi kami datang memang bukan ke kota-kota Bang jadi kalau abang tanya bagaimana kondisi perkotaan di sana saya enggak tahu banyak tahu karena kami nonton di film nggak nampak ya enggak lah karena memang kami masuk desa masuk-masuk desa masuk berkampungan masuk berkampungan masuk tempat apa namanya itu tempat tambang bekas tambang bagaimana mereka memperbaiki di tambang itu itu seperti di bal timur misalnya itu sekitar dua kilometer setengah lah ya dari DC itu ada sungai yang memang sampai sekarang belum bisa dipakai karena memang terjemah kalau menurut pendapat orang yang memulihkan disana satu lembaga disana itu butuh 77 tahun lagi untuk mau apa namanya baru baru bisa dipergunakan sudah apa ya sangat tercemar terjemah tuh sudah terlalu apa radiasi ya ya kalau iya yang biasa satu yang lama-lama tuh pemulihan lama tuh kan ada dia kena radiasi apa disitu ya Bang Nijar lah yang paling tahu soal bagaimana soal sampah yang minimal kan sampah yang masuk ke sungai aja ini kan akan apa namanya mencemari seperti kurung Aceh kita nih Bang apalagi kalau soal limbah-limbah industri dulu kita tunggu aja hancur dulu kurung Aceh itu baru kita perbaiki jangan dulu oh gitu jangan ya nah ini begini kalau kalau saya punya pemikiran juga ya Amerika bisa bisa sampai hari ini seperti ini karena mereka kan telah melalui berbagai macam pergulatan lah ya kan ya betul peperangan penindasan perbudakan industrialisasi yang kebabelasan jadi mereka udah sadar gitu mungkin mungkin sedikit sadar sehingga ya udahlah yuk kita beres-beresin jadi kita tunggu seperti itu nah itu dia pertanyaannya mungkin di sana entah ada dibahas atau enggak saya enggak gimana ada dibahas makanya makanya soal nuklir misalnya ketika di ada bertunjung misalnya saya kan sempat ke apa namanya NASA NASA sempat ke NASA sempat ke tempat dibikin bom atom itu bom atom yang di jatuhkan di jatuhkan ke herisema itu tapi ini enggak enggak jadi tempat ini lagi udah jadi mesyu apa tempat edukasi lah ya apakah kita harus menunggu seperti itu dulu kan enggak ya misalnya soal konflik misalnya soal di Aceh apakah kita harus menunggu kehancuran dulu kan enggak kenapa enggak dari sekarang kita perbaiki itu termasuk isu lingkungan dan sebagainya misalnya rawa singkir apa kita tunggu habis dulu rawa singkir itu baru kita perbaiki lagi kalau perayaan abang yang tadi iya saya menduga seperti itu yaudah hancur ayo kita hancurkan sama-sama berarti karena manusia ini kan kalau belum melihat yang nyata tidak hak tidak dia percaya ya Hanaipatih lah kalau bahasa itu Aceh kan kalau dia belum lihat kan kalau cerita-cerita Oh nanti ini perubahan iklim ini nanti itu kedengaran seperti dongeng karena belum dia lihat langsung nah di Amerika mereka kan sejarah bangsanya tuh sudah lama sekali ya sudah dia lihat sebenarnya sebenarnya kalau menurut saya ya bukan tidak dirasakan tetapi sejauh mana pemerintah mau peduli terhadap itu karena tidak tidak memberitahukan ketika misalnya gini ketika kita kritik bahwa ada hutan yang rusak kadang-kadang kita yang dibalik serang kan sering terpisah diserang balik kalau kritik kalau kritik harus ada solusi dong ya misalnya kayak gitu kan ya kritik harus ada solusi nanti kita kasih solusi juga enggak dijalankan bukan soal itu untuk apa juga kita gaji dengan pajak pemerintah pajak rakyat kita gaji kepada aparat-aparat misalnya ya kita minta mereka cari solusi solusinya dicari-cari sama kita ya emang saya suruh cari lagi makanya kita udah bayar pajak kita suruh cari solusi lagi mereka udah digaji ya itu ini kodak kritik Indonesia oh udah udah sepertinya apin ini sudah tercuci otak di Amerika enggak tercuci otak dalam positif Bagaimana kita melihat mendapat pencerahan iya bagaimana misalnya ketika saya di salah seorang profesor di Alabama University misalnya dia coba mengkaji soal air tanah yang tercemar FE terbang besi dan enggak bisa dikonsumsi lah dan sebagainya dia publikasikan besar-besar dan sebagainya kemudian negara bagiannya bukan menekan weh apa kalian kerja dan sebagainya enggak tetapi apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki itu dan itu sebenarnya harus dicontoh di Indonesia jadi bukan ada kerjasama dengan lembaga misalnya nanti eh jangan keluarin data ya datanya harus keluar dari dinas terkaib kalau enggak kami putuskan kontrak janganlah seperti itu kan sering terjadi seperti itu saya enggak menyebut lembaga lah tapi kejadiannya seperti itu ada ada terjadi terjadi di Indonesia semua pernah terjadi saya pikir ini yang harus diubah lah kalau ada yang kritik jangan jangan elergi dengan kritik ketika dikritik jangan minta solusi karena ya kritik masa saya orang kampung ada saya lihat jalan rusak saya kritik wah jalan rusak kami enggak bisa jalan masa suruh pikir bagaimana solusinya orang kampungnya disuruh bangun jalan ya karena memang sudah ada kejadian ya ada masyarakat yang mungkin dia enggak sanggup lihat lagi jalannya rusak ya dia punya duit ya ada tuh di Jawa ya dia buat jalan tapi itu kan kita tanam pisang tapi itu lain dan ya memang Amerika kita akui negara yang dalam beberapa hal lebih maju secara demokratisasi nya memang lebih maju tetapi enggak salah ya kita coba mengadopsi hal-hal yang baik misalnya kalau soal demokrasi saya pikir nggak jauh-jauh berbeda juga kita dengan Indonesia tapi sejauh mana pemerintah mau mendengar suara-suara kami orang miskin ini nih orang-orang proletar inilah kalau bahasa dulu kan bahasa yang revolusioner ya proletar progresif ya tapi kan ini Amerika ini sehebat-hebatnya Amerika mereka belum pernah punya presiden wanita ya oh iya nah itu ada dibahas di sana ada yang mempertanyakan atau ya enggak karena kami fokus ketika meeting ketika pertemuan itu bicara soal vokasi lingkungan oke jadi enggak bicara soal politik praktis seperti itu enggak tapi lebih politik lingkungan lah bagaimana bicara keadilan lingkungan misalnya climate justice itu tapi kan setahu saya mungkin saya salah atau enggak nanti silahkan dikoreksi itu Amerika itu di masa Donald Trump kalau nggak salah ya itu banyak menolak menandatangani perjanjian iklim gitu oh iya itu sangat meresahkan saya mendengar memang langsung mereka sangat resah soal hal-hal seperti itu karena memang nah mereka yang resahnya siapa yang yang melawannya aktifis-aktifis yang ini yang berlawanan lah sampai-sampai mereka anggaran untuk lingkungan itu untuk kampanye lingkungan keluar dan sebagainya dipotong oleh Trump tetapi pasca enggak ada Trump itu sudah mulai lagi lah sudah mulai lagi ya tetapi ada satu hal yang lebih menarik sebenarnya di depan gedung putih itu istilahnya di depan istana negara lah disana ya istana negara di Jakarta jadi ada satu gubuk kecil yang disitu itu kita bebas berpresi untuk mengkritik tetapi itu memang di dilindungi oleh makam hagung disana tetapi syaratnya tidak boleh tidak ada orang satu detik pun disitu maksudnya gimana setiap saat itu harus ada orang kalau 5 menit aja enggak ada orang di gubuk itu gubuk itu dihancurkan itu dihancurkan oleh pihak kepolisian jadi gubuk itu harus terisi terus ya harus terisi terus dan disitu bebas kita mengkampanyekan ada satu orang perempuan memang sudah meninggal itu memang dia selalu mengkritik soal nuklir bagaimana ayolah jangan lagi pakai nuklir nuklir itu jangan sampai jadi senjata dan sebagainya di anti nuklir dan itu menjadi simbol di apa namanya di gubuk itu ini gubuk kalau ada pengertian kita orang Indonesia gubuk ini betul-betul gubuk lah ya betul-betul memang kalau di Amerika memang gubuk kalau di Amerika memang gubuk ada fotonya ada nanti boleh kasih ke editor ada foto mungkin di Facebook saya juga ada oke di Facebook ada ya itu memang terpal di taruk-taruk aja disitu ya udah mereka duduk disitu mereka tulis kayak gubuk di Indonesia ya ya kayak dulu-dululah waktu demo-demo itu bikin mogok makan oke terpal-terpal ya ya seperti itu dan mereka duduk disitu nulis disitu kadang berorasi disitu dan saya sempat ngobrol dengan beberapa orang disana ya mereka memang fokus ke isu lingkungan tapi banyak isu lingkungan ya fokus ke isu lingkungan hal yang menarik sebenarnya itu itu berada di di depan kalau gunung putih gak ada depan gak ada belakang ya sebenarnya jadi ini di depan apa juga itu di anggaplah itu di depan dan itu menjadi taman wisata itu jadi taman wisata jadi warga itu setiap hari itu berkumpul disitu apalagi akhir pekan itu menjadi tempat wisata lah sambil jalan-jalan suri jalan-jalan suri dan itu sangat strategis untuk melakukan kampanye itu sampai sekarang itu masih ada masih ada ya tapi ada ikut orasi disitu atau ada dari peserta visitor ini yang gak orasi tetapi cuma hanya ngobrol-ngobrol aja kalau peserta seandainya ada yang mau orasi bisa bisa bahkan ada satu kenapa gak orasi orasi dalam bahasa Aceh gitu nanti kan disiarkan di Youtube ini kita sedang di negara orang banget Amerika kan kampiunnya kebebasan tapi gak tahu kita nanti memang kan untuk mengantisipasi jangan sampai belum selesai dipulangkan atau dipulangkan tanpa dibiayai tiket iya jadi jadi gembel jadi gembel nah ini kan eh peserta ini selain dari Aceh kan juga ada di seluruh Indonesia seluruh Indonesia nah interaksi Apit dengan teman-teman dari daerah lain itu itu gimana itu apakah teman-teman lain juga punya problem yang mirip-mirip dengan Aceh atau mereka punya problem yang lain gitu lebih parah sebenarnya ketika di Indonesia Timur masa lebih parah kita gak ada tambang besar bang tanang nikel misalnya di Indonesia Timur ini dalam konteks lingkungan ya iya karena konteks lingkungan kan karena ada dua direktur wali dari Indonesia Timur di sana ada bupati juga bupati ikut program ini? iya itu bupati yang wakil bupati mungkin bukan bupati bang merwali oke ada bupati ada satu orang profesor geologi yang sebenarnya dia punya perspektif yang bagus terhadap dia gak menolak investasi tambang tetapi bagian mana katanya tambang yang ramah lingkungan maksudnya gak tahu aku kayak mana ramah lingkungan tambang itu kan ramah lingkungan kayak itulah bahasa-bahasanya tetapi kalau dibilang tantangan soal advokasi di isu lingkungan Aceh yang ada apa-apanya? gak ada apa-apanya oh ini dengan aktivis lingkungan lain marah lah iya memang kenyataannya seperti itu gak ada apa-apanya karena tantangannya lebih besar di sana berhadapan dengan perusahaan raksasa langsung misalnya itu itu ketika misalnya saya kasih tahu aja misalnya ketika advokasi tambang butung atif misalnya itu kan belum ada tambang ya tambangnya belum ada belum ada masih apa pencari lah pencari masih eksplorasi lah dan sebagainya itu gak seberapa kan dengan yang sudah ada di sana mereka ada yang ditangkap ada yang di benjara misalnya Kak Epah itu satu orang misalnya dia salah satu peserta salah satu peserta dia pernah ditangkap yang kemudian mendapatkan ampunan dari presiden gitu kalau kita bandingkan Aceh gak ada tapi kalau dibandingkan aktivis-aktivis lingkungan yang ada di Amerika juga sebanding ketika kalau dia melakukan advokasi di Aceh di Indonesia karena di sana memang mereka terbuka kan udah terbiasa bebas berekspresi ya bebas berekspresi saya sempat bilang salah satu di sana kayaknya kalau teman-teman datang ke Indonesia melakukan advokasi soal isu lingkungan bingung juga seperti kami disini kesana mentok kesini mentok kesini mentok kesini mentok ini mau ngapain ngapain itu tapi saya punya pemikiran selain mereka advokasi lingkungan mereka juga punya misi 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 global pasti bang dalam rangka entah menguasai dunia atau apa kalau saya melihat bukan soal menguasai dunia tetapi misi dari EVLP itu sebenarnya bagaimana ingin membangun citra baik di dunia oh citra baik di dunia bahwa pemerintahan kami begini dan sebagainya saya melihat itu habis itu ingin apa namanya menaruh kuku ya kuku di negara-negara itu bisa itu di negara-negara kalau siang diundang itu tiba-tiba misalnya jadi pemimpin nanti misalnya kayak salah satunya misalnya Bupati Morawali ini kan udah jadi perpanjangan tangan mereka ya seakan-akan dalam takut tip ya seakan-akan walaupun tenang saya tetap tetap apa nih konsisten bukan anti Amerika tetapi bagaimana isu-isu kapitalistik itu yang menjadi yang harus dikritisi itu walaupun di sana juga ada lembaga-lembaga yang anti kapitalistik hmm sama-sama bebas ya ada anti agama juga banyak di sana ya ateis juga banyak itu yang kaya-kaya juga pro LGBT juga banyak kami juga terjebak di waktu minum minum kopi di DC gak tahu kami itu cafe LGBT iya gak tahu kami duduk di situ eh tiba-tiba kok aneh gelagatnya apanya aneh itu ya gemulai dan ya kayak gitu lah nanti aku diserah kulakuna ya ya udah kami pindah kami pindah tempat aktifis kok gak nyaman sama LGBT aktifis kan biasanya nyaman-nyaman aja dengan hal-hal kebedaan kebetulan di situ ada seorang profesor bang kami menghargai dia hehehe profesor geologi dia bilang ya udah kita ini ya udah oke ada yang gak oh iya diantara pesertan ini kan gak semuanya berlaku-laku aktifis ya ada yang apa tadi akademisi akademisi dan sebagainya itu biasanya kalau aktifis ya biasa aja lah sesama asal gak mengganggu ya biasa aja kan kalau aku biasa aja sih bahkan aku sebenarnya mudah-mudahan ini diampuni ya aku pagi misalnya ada sekali itu semacam cornet aku sempat makan ternyata baru tahu itu babi cornet babi saya gak tahu sebenarnya gak tahu paginya kebetulan aku cepat bangun pagi habis itu mandi langsung turun kosong masih restorannya tapi makanan sudah ada ya udah santap enak itu cornetnya lumayan lah udah beruntung berarti sesuatu yang kita gak tahu gak apa-apa kan gak berasa kenapa aku ambil itu sebenarnya karena dari DC ke Alabama ke New York apa New Mexico sampai ke Denver itu selalu makanan pagi itu kadang ada telur telur yang di apa di hancur-hancur itu apa istilahnya itu kalau orang kita orek-orek selalu tiap pagi itu tiba-tiba ada sesuatu yang beda ya beda ya beda dan menggiurkan ya menggiurkan ya yaudah santap aja dulu Bismillah ya eh tau-taunya wah saya pikir daging sapi sih program internasional visitor leadership program ini gimana cara ikutnya kok apa terbuka untukmu jawaban pendek atau panjang pendek aja lah kalau pendek itu udah takdir Tuhan takdir Tuhan kenapa begitu kan jawaban pendek kalau jawaban panjang berbuatlah sesuatu oke berbuat sesuatu konsisten dengan isu yang dia lakukan habis itu jangan malas membangun relasi dan jangan malu untuk terus belajar terus diketahui oleh konsulat amerika ya baru nanti mau kan bumbungan relasi tadi karena saya nggak mendaftar jadi program ini bukan karena mendaftar bukan tapi karena ya nggak tahulah kita pihak dari katakan konsulat amerika ya yang memilih saya itu komjen medan kemarin konsulat jenderal medan konsulat jenderal medan itu ya saya juga melakukan sesuatu cuma nggak dipanggil-panggil belum mungkin belum takdir itu dia tapi ya intinya ya kita bisa belajar apapun dari manapun ya tapi kalau kita bisa melihat daerah lain yang dalam hal-hal tertentu lebih baik dari kita tentu bisa kita bawa pulang lah untuk kita belajar bisa kita terapkan oke ini bang Apit Apit terakhirlah kira-kira pulang dari Amerika apa kebiasaan yang bisa Apit terapkan di bandar Aceh yang terinspirasi dari Amerika itu melayani diri sendiri gimana itu misalnya aneh 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 diri sendiri iya bisa begini kita kan punya kebiasaan misalnya ketika ada gelas yang ini ya udah taruh di situ pergi oh gak pernah kita coba untuk apa namanya merapikan sendiri ya kan ya udah buang sampah buang aja semperangan dan sebagainya saya pikir itu menjadi hal apa namanya saya coba mempraktekkan di sini kita jangan apa namanya memberikan beban yang kita makan kita kasih beban kepada orang lain saya pikir kenapa gak gelas ini siap minum ayo kita bawa bereskan lah minimal bereskan itu yang pertama yang kedua yang sangat terpenting adalah kalau dalam isu lingkungan lembaga-lembaga terutama lembaga-lembaga yang bergerak di isu lingkungan itu aspek kampanye itu harus diperkuat aspek kampanye diperkuat iya sekarang gak kuat berarti ya saya gak bilang gak kuat tetapi itu harus diperkuat lagi yang diperkuat yang saya maksud apa jangan hanya menitip rilis ketika akhir tahun menutup program banyak ya saya jurnalisa banyak nitik-nitik program ya tetapi apa yang harus dilakukan pengalaman yang yang bisa seperti di sana mereka itu melibatkan dari awal oke melibatkan dari awal soal proses pelibatan itu kan tergantung lembaga masing-masing ayo kita sama-sama advokasi bersama-sama gak mesti harus isu lingkungan itu stunting boleh juga seperti apa bilang tadi ya 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 stunting isu ekonomi dan sebagainya jadi jangan ujung-ujung akhir tahun untuk program titip rilis titip rilis titip rilis kepada media untuk dimuat untuk dimuat lalu bilang eh tulisannya gak berkualitas gimana kualitas gak dilibatkan dari awal gak diberikan edukasi dan sebagainya tapi udah bisa diubahlah sekarang bagaimana ayo kita libatkan dari awal itu itu yang pertama yang kedua juga harus mendukung atau mencari satu alternatif termasuk media alternatif misalnya Sago juga kan sebuah medium untuk kampanye alternatif ayo kita dukung sama-sama misalnya kan salah satunya ada salah-salah yang lain ada salah-salah yang lain lagi kan sebab saya bekerja coba coba saya juga misalnya di membangun media baru didikdata.id ayo itu menjadi alat bersama kita kampanye sama-sama begitu gitu ya kita di melayani diri sendiri dan ya ngajak-ngajak bareng lah untuk berkampanye ya dari awal jangan hanya di ujung ya oke terima kasih ya Fit atas waktunya ini ya mudah-mudahan saya dapat oleh-oleh dari Amerika nih ya oleh-olehnya ini kan itu tadi ya wawasan ya inside terima kasih sudah menonton podcast kami sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jika video ini bermanfaat untuk anda silahkan subscribe, like dan nyalakan loncengnya video ini bermanfaat untuk anda dan nyalakan